Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sarafil ambiai wa musalin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Innalillahi wa innalillahi roju'un Baru saja meninggal dunia Seorang pemain muda Liga 1 Yang terlibat kecelakaan mobil Apanza Dikabarkan dari Tribun Manado Kecelakaan maut tadi pagi Pemain muda Liga 1 meninggal Mobil Apanza rombongan tim alami tabrakan Terjadi kecelakaan maut di Banyuwangi, Jawa Timur Pada hari ini Senin pagi tadi Kecelakaan ini melibatkan kendaraan mobil Yang mengalami kecelakaan tunggal Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan Dua orang meninggal dunia Salah satunya pemain muda Tira Persikabu Salah satu pemain muda Tira Persikabu Rai Can Adji Pangestu meninggal dunia Akibat kecelakaan transportasi Kabar duka menghampiri Tira Persikabu Jelang berlaga di putaran kedua Liga 1 2021-2022 Salah satu pemain mudanya Yang di Rahman Adji meninggal dunia Akibat kecelakaan Rahman Adji merupakan pemain Tira Persikabu U18 Dan akan dipromosikan ke tim senior Dalam rilis yang diterima bolasport.com Senin 3 bulan Januari 2022 Rahman Rah Raican Adji meninggal dunia Akibat kecelakaan lalu lintas Di Banyuwangi, Jawa Timur Raican Adji sepertinya menyusul Sekuat Tira Persikabu bersama rombongan Dengan menggunakan jalur darat Sebab ada satu lagi yang meninggal dunia Selain Raican Adji Yakni Amirullah Amirullah merupakan Supir transportasi Tira Persikabu Yang ikut masuk rombongan ke Bali Sementara itu Tim Tira Persikabu Sudah berangkat terlebih dahulu ke Bali Sejak 2 Januari 2022 Mohon doanya teman-teman Untuk almarhum Persikabu berduka Pemain muda Persikabu U18 Raican Adji Dan satu personel dari tim transportasi Persikabu Wafat dalam kecelakaan Lalu lintas di Banyuwangi Pada Senin pagi Mari kita panjatkan doa Agar almarhum mendapatkan tempat Yang baik di sisi Allah SWT Amin Tulis pernyataan Tira Persikabu Media officer Tira Persikabu Nandang Permana Mengatakan bahwa Raisan Adji Berangkat ke Bali Dengan menggunakan Mobil Avanza Dalam mobil tersebut Ada 3 orang Yakni Raican Adji Amirullah Dan salah satu lagi adalah Pemain Tira Persikabu U18 Bintang Yuda Dalam mobil operasional tim Ada 3 orang 2 meninggal dunia Dan 1 selamat Alhamdulillah Bintang Yuda Tidak kenapa-napa Kata Nandang Permana Sebelum berlaga Di putaran kedua Liga 1 2021-2022 Tira Persikabu Akan menghadapi Arema FC Dalam laga Tunda Pekan Ke-17 Laga tersebut Akan bertanding Di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta G.A. Nyar Bali Pada Rabu 5 Januari 2022 Di kolom Instagram Milik Raican pun Banyak dibanjiri Oleh ucapan-ucapan Yang Mengucapkan Turut bilang sungkawa Kepada sosok pribadi Yang sangat Luar biasa gigih Dalam Mendukung Dan berjuang Di Klub Sepak bola Yang dinaunginya Banyak juga Teman-teman Dan sahabat Yang belum percaya Atas meninggalnya Raican Ya Buat teman-teman semua Pemain sepak bola Dimanapun kalian berada Di awal tahun Tahun 2022 Tentunya Banyak sekali Hal-hal yang masih Perlu Antisipasi Karena di awal tahun Banyak sekali Kejadian-kejadian Yang tidak Diinginkan terjadi Termasuk Perjalanan Dari daerah ke daerah Hingga Perjalanan Dari Dalam dan luar negeri Banyak sekali Ya Kejadian-kejadian Perharinya Tentang kecelakaan Lalu lintas Oleh sebab itu Buat teman-teman Terutama Sepak bola ya Teman-teman sepak bola Yang melakukan perjalanan Yang jauh Yang meninggalkan keluarga Diharap Lebih Mengutamakan Prioritas Atau Keselamatan Pada saat berkendara Tentunya Kita mengingat Dan Selalu Memikirkan Keluarga yang ada Di rumah Bukan hanya Semata-mata Untuk memperoleh prestasi Tetapi Keselamatan Nyawa kita Tentunya Sangat-sangat Di Utamakan Juga Disini Kita telah kehilangan Sosok pemuda Berbakat Sosok pemuda Yang sangat Dikagumi Yaitu Raican Aji Pangestu Beliau Meninggal Dalam kondisi Yang Sangat-sangat Tidak Diinginkan Beliau Meninggal Tentunya Teman-teman Sepak bola Satu tim Perjuangan Beliau Sangat-sangat sedih Terutama Keluarga Yang ditinggalkan Beliau Adalah Sosok Pemain muda Yang Dikabarkan Akan masuk Dan Akan gabung Di tim senior Di Bali Namun Takdir Berkata lain Beliau Telah dipanggil Oleh Allah S.W.T Dan Sampai disinilah Perjuangan Beliau Dalam membela Tim Sepak Bolanya Ya Ini adalah Satu Pembelajaran Bagi teman-teman Sepak bola Di seluruh Tanah air Dalam Berlalu Lintas Tidaklah Mengutamakan Kecepatan Namun Doa Dan Keselamatan Itulah Yang Lebih Dipentingkan Kita Turut Berduka Atas Meninggalnya Sosok Muda Pemain Berbakat Yang Sangat Digemari Dan Sangat Idola Idolakan Semoga Almarhum Bersama Teman Dalam Satu Mobilnya Yang Meninggal Diterima Di sisi Allah S.W.T Dan Dilapakan Kuburnya Disini Kita Sejenak Memanjutkan Doa Al-Fatihah Kepada Beliau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Umidin Iyakan Abu Dua Iyakan Resta'in Idina Sirotah Mustaqim Sirotah Ladina Anam Talihim Waril Maktubilayim Mulatul Amin